Bapak Ibu yang mau tanya, yang mau usul, apa soal apa? Sik, sik, disini. Jalannya mana? Ayo tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, perkenalkan saya Ibu Sulastri Handayani, Kepala Tekanul Hasanaran Umurung. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Mumpung masih ada Bapak Bupati disini, saya mau mengusulkan jalan yang menuju ke TK saya. Yang belum yang mana? Wah ketika saya itu hancur jalannya Pak, jadi banyakkan murid saya kemarin ada yang jatuh. Yang sudah dibangun yang mana? Yang sana? Yang sudah dibangun yang atas, yang rute dari sini masih hancur ya Pak Widya? Yang atas enggak? Yang berbatasan sudah, yang masuk desa Ranurung. Yang susun keramat sudah ya Bu? Ya, yang dari keramat masuk ke Ranuglebek yang belum ya? Ya. Insya Allah nanti ke depannya kalau misalkan jalannya enak, murid saya juga tambah banyak. Terima kasih Pak. Pak Hari, sini Pak Hari. Pak. Ini dari Dinas PU yang bagian bangun jalan. Ya weh, ini dia dijelaskan, dijelaskan. Terima kasih. Kemarin sudah kita lakukan sepanjang 1100. 1100 yang mana? 1100 yang awal ruas baru. Mana? Jalan mana? Supaya tahu, Ranurung Logong, Ledok Tempuro. Ruas jalan Ranurung Logong, Ledok Tempuro. Ranurung Logong. Ledok Tempuro. Ruasnya. Oh, ini kita ada Ranurung. Iya, tapi ruasnya. Oke, ruasnya. Jadi di tahun depan kita prioritaskan lagi, Pak. Nah, tahun depan sudah dicatat sama PU untuk dilanjutkan pembangunan dari ruas mana? Meneruskan Ranurung Logong, Ledok Tempuro. Ranurung Logong menuju Ledok Tempuro. Sudah. Apa lagi? Ledok dengan... Itu satu ruas. Satu ruas. Iya. Satu ruas. Jadi ruasnya kita mulai dari awal sampai tidak. Ini, ini, ini. Ruas itu jenengnya dalani, Rek. Bukan desanya. Iya. Seperti hancurnya hatimu. Iya. Jadi, Pak Ari, dijelaskan yang benar. Ini ruas Ranurung Logong, Ledok Tempuro ini lewat desa mana saja? Lewat. Langsung Ranurung Logong, langsung Ledok Tempuro dengan panjang 3898 meter. Lewat Ranurung ini? Yang Ranurung, yang jalan kabupaten yang mana? Jalan kabupaten mulai daerah ruas. Iya, sampai ke TK, ibu. Nah, yang TK, jalan kabupaten sudah diusulkan tahun depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ranurung Oke Leras Oke 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 Pond emasuk agi Sarang PU BU neka dina Biasa Saya ngurusi jelen saya biasanya bangun jelen Eka nyamanan dinas PU nah ini sudah dimasukkan yang ranulogong yang seribu meter kemarin itu itu tahun kapan kemarin ya sudah sudah dilaksanakan tinggal bisa menyambung meneruskan eki batas salah gisah he pon halo mohon maaf Pak Bumati kami kebronadasa ranulogong ya ini ada ranulogong dengan ranulogong mana batasnya mana ini di tengah-tengah di tengah Sehingga kami ikut Andil ini Ini kami Kebetulan kami dengan beliau nya bersama Untuk Memberi bibit Ke Ranu ini sama-sama Kebetulan beliau nya yang koordinir Alhamdulillah kami ini juga ada Persembahan Pak Uwati ini Ranu ini Ranu Logong sama Ranu Burung Karena kebetulan kami ini desa Ranu Logong Juga desa Ranu Burung Cuma ini mohon Ada dua ada Kalau gelebuk Logong tak milu Pak Uwati Sehingga Ada Ranu Logong dan Ranu Burung Sehingga sama-sama Pak Uwati Yang kedua Kaitan dengan jalan mohon maaf Kami selama ini Jalan kebupaten Kami ini dari ini Tidak pernah dibangun mohon maaf Karena selama ini Tidak ada perbaikan jalan yang geleduk Mana Kami juga tidak enak Tembusan geleduk ini tidak ada Yang kemarin yang mana Yang kemarin kemana Di mana Di mana Ranu Logong ini Bu Edi ke utara Selama ini kami tidak dibangun Kami juga bingung tadi Tidak enak jalan Dengan Pak Kepala Desa Pak Mulyanti Tidak enak juga Mohon maaf Karena tidak dibangun ini Nah ini biar dijelaskan Yang sudah Dibangun yang Seribu berapa? Seribu seratus Seribu seratus Sudah dijelaskan Jadi Kami mohon izin menjelaskan Untuk ruas jalan Ledok Tempur Rosala Ini panjang Tiga delapan Sembilan delapan Tiga ribu Sembilan rata Tiga delapan Sembilan delapan Tiga ribu Lapan ratus Tahun 2003 Ada kegiatan Peningkatan jalan Pembangunan talut Pak Dan tahun 2004 Diusulkan Jalan Jalan dulu Jalan dulu Yang sudah Yang sudah dibangun jalan Sebelah mana? Panjang ruas Ledok Tempur Rosala Tiga sembilan Panjang hot mix DDD panjang Seribu seratus Dengan beton Seratus lima puluh Itu sebelah mana sih? Dari awal Pak Pintu masuk Pintu masuknya Dari awal Pak Dari awal ruas Saya luruskan Untuk jalan ya Pak Keliru Yang dibangun Tahun ini Panjangnya itu Seratus lima puluh meter Yang beton Pak Yang beton Yang lainnya itu Tidak ada Tanyakan ini Ada nggaplingnya juga Pak Bentar Pak Bupati Bentar Pak Bupati Ini biar lurus Biar jelas Yang Pak Bupati Lewat sini tadi Ada yang jalan enak itu Cuma Di periode Pak Bupati Itu jalan itu Dibangun Seratus lima puluh meter Yang beton Pak Bukan seribu lima ratus Tidak ada itu Pak Maaf Pak Bupati Dedi Maaf Pak Bupati Saya luruskan Saya ini ketua Pak Guyupan Yang menjala ikan Antara Rana Wurung Rana Logong Sekaligus Saya mengusulkan Dari teman-teman Yang menjala ini Pertama Kami kekurangan Alat tangkap Yang namanya jala Kedua Ya ikan Bibit Itu jala saya Yang disitu Ya jalanya sendiri Tapi beli Dengan pribadi-pribadi Bapak Bupati Tidak ada bantuan selama ini Yang kedua itu Bibit Kadang dari perikanan itu Salah ngirim Artinya salah momen Kadang kami tidak butuh bibit Datang Datang Pak Bupati Ya terpaksa dilepas Besoknya ditangkap Kan muspro itu namanya Kadang kalau kami butuh Itu tidak datang Pak Bupati Kira-kira gini Kita bahas dulu yang jalan ya Setelah jalan baru Jalan Jalan dulu jalan Yang dimaksud Seribu Biar dijelaskan dulu Untuk yang kegiatan perawatan Pak Pemeliharaan Bukan pembangunan Pemeliharaan Pemeliharaan Yang di awal Ini Ini Dijelas Antara Pemeliharaan Dan pembangunan Jadi gini Kalau Pemeliharaan itu Kita merawat jalan yang sudah Ada yang rusak Itu kita Berlatar dengan Tempel Ini di ruas jalan Ledok Tempuro Salak Kemancing Ada Bapak Ada Ada Pajamat Ada Begini Kalau perbaikan Di ruas Jalan Ledok Itu ada Randu Agung Juga ada Ini perbaikan Pak Bupati Untuk pembangunan Yang tahun Sekarang Yang tahun Sekarang Ini di Dusun Keramat Itu Kurang lebih 100 Kalau Pembangunan Ledok juga Belum dibangun Tembusan Kutus Itu yang Betul Jadi mohon Jangan Apa namanya Kalau tidak jelas Mohon jangan Ya Monggo Terima kasih Bers Gini Yang jalan Kabupaten Yang di Kecamatan Randu Agung Ini Sudah Biar diputuskan oleh Dinas PU Nanti dicatat Usulannya Dimana saja Biar Diprioritaskan Biar dimasukkan Datanya Biar segera Dibangun Gitu ya Bers Sing Sing nembel Ya nembel Tetap Sing nembel Bukan Pembangunan Ya Mohon izin Bapak Pater Ya Untuk jalan Kecamatan Randu Agung Ini Cuman Mus Rembang Mus Rembang Mau keep Nidada Bapak Pater Sudah Ini Ini kan Dicatat Dimasukkan DI PU Jalan Kabupaten Ada berapa Disini 13 13 Ruas Jalan yang belum mana saja yang belum, dikasihkan Insya Allah memang kemarin karena angkaran kita juga terbatas, jadi kami cuma pemeliharaan untuk tahun ini kita tidak ada pembangunan cuma pemeliharaan saja pemeliharaan sekitar 60% yang kita kerjakan berapa kilo, yang ditembel berapa kilo sekitar hampir 7 kilo 7 kilo, ditembel ya bukan dibangun ya, ditembel itu maksudnya pemeliharaan itu ditembel eh tembel ya sudah tinggal yang rusak parah nanti yang tidak bisa ditembel dibangun ya sekarang jala-jala apa lagi ada lagi jala-jala eh berikanan ini jala pak jala-jala lagi ya jadi penebaran ini memang kami sudah berunding dengan pak inggi ya dan pak jamat nah kita nanti ada event nanti pada bulan Agustus makanya kita tebar pada bulan Februari pak buwati jadi usia ikan itu 6 bulan ini ayo ini kira-kira kalau mau nebar ikan kapan kalau momennya Agustus minimal 3 bulan sebelumnya itu biar besar pak buwati ini 2 bulan sebelumnya jadi ikan yang depan pak yang kemarin oh yang depan oh untuk yang untuk musulan yang tahun kemarin supaya paham ya jadi yang ditebar ikan itu 2 kali ya 1 bulan Februari ya sudah terus yang kedua bulan bulan Mei Februari April Mei Juni Juli-Agustus sudah maunya yang bagaimana ya sebelum event itu minimal 3 bulan ya kan sudah Mei itu tepat yang terdahulu itu menurut saya keliru kelirunya karena tidak momen untuk Rano ini tidak ditutup jadi saya katakan tadi itu keliru momen yang keliru momennya apa tutupnya ya momennya karena tutupnya Agustus momennya Agustusan seperti ini biar meriah momennya Agustus harusnya ditutupnya 3 bulan sebelum Agustus kan Mei ditebar benih harusnya ditutup yang salah bukan momennya yang salah nutupnya bukan ini untuk meramaikan 17 Agustus biar tambah rame biar desa itu punya kegiatan rutin bagus ya itu tujuannya ini sudah bagus gara-gara gak ditutup ya memang pertama itu belum momennya ditebar yang di awal-awal ini kan saya turun punya pengalaman ini kan baru pertama dua kali sudah dua kali ya yang tahun lalu tapi kan sekarang ini yang yang rame-ramenya ini jadi pengalaman untuk tahun depan diatur waktunya Pak Ingi ya antara tebar benih dengan ranu kegiatan kegiatan panennya desa ranu warung dengan ranu logong ini supaya sama-sama sepakat kalau sudah ditebar benih ranunya ditutup untuk tidak ada orang yang menjala dan mancing gitu ya sekarang tinggal diputuskan kira-kira biasanya atau mau disepakati kapan bulan apa yang menjadi kesepakatan semuanya untuk panen ikan ini dilaksanakan kalau untuk dua tahun satu tahun dua kali itu kita berembuk lagi dengan para nelayan karena ini kehidupan para nelayan kalau momen-momen ada di luar musim tebang di sini ditutup mereka larinya ke tebang tebang itu yang kami pikirkan kalau di sini tiba-tiba ditutup ya kita nutup nafkah orang di sekitar ini kita bicaranya ke sana disesuaikan ya waktunya ya sebagaimana usulan ini ya dua kali tebar benih kegiatannya dua kali apa sekali panen panennya sekali apa dua kali ini nanti kita rebukkan lagi oh iya sudah sebagai ketua tidak bisa memutuskan pokoknya nanti urusan benih tinggal langsung ke pak kepala dinas ya pak inggi pak camat dibantu untuk komunikasi dengan kepala dinas makasih pak ada lagi cukup cukup pon benda boleh saya tanya pak bupati pak bupati ya sini masalah jala oh jala 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 jadi kita siapkan nanti tahun depan pak bupati jala ya nanti ada bantuan jala teman-teman nelayan Ranulogong dan teman-teman Ranulogong nelayan sudah sebetulnya sudah terbentuk KUB kelompok usaha bersama nelayan jadi kita sudah data tahun depan kita ada berapa semua anggota ada 50 nelayan yes ya sudah Pak Mahil ketuanya pak ya yeh monggo yeh assalamualaikum saya cuma mau tanya kepastian mau dibangun jalan dari ledok temburo ke Ranulogong soalnya ditusun kajar itu rusak parah pak saya cuma minta kepastiannya tahun berapa itu mau dibangun eh dijelaskan pak dinas BU jadi gini kami mengusulkan kegiatan kita di akhir tahun jadi akhir tahun nanti mungkin di bulan 2023 ini ya kita membuat usulan untuk kegiatan kita di 2024 jadi gini dimulainya akhir tahun ini disambung nanti di tahun 2024 tahun 2024 itu setelah tahun 2023 ya 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 si 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 di akhir tahun diusahakan tapi gini bangun itu tidak bisa di tiba-tiba bulan Januari langsung bangun tidak bisa tidak bisa jadi sekitar mungkin triwulan pertama lah ya sekitar April Mei jadi begitu dibahas anggaranya nanti diawali Januari itu si si nyatet proses persiapan si ngusulkan setelah itu tiga bulan setelah Januari baru bisa dikerjakan tapi di akhir tahun ini akan dimasukkan untuk usulan perbaikan perbaikan atau pembangunan jalan gitu ya ada lagi di akhir di akhir di akhir di akhir berbaikan